Assalamualaikum semuanya, di video kali ini kita akan mencoba memasak tomis tofu sawi paktoi muda dan besat. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Nonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Mari kita mulai memasak. Pertama, siapkan sawi paktoi atau sawi sendok. Kemudian, potong bagian bawahnya. Masukkan ke dalam baskom. Beri sedikit garam, lalu bilas sampai bersih. Kemudian, kita rebus sebentar. Lalu, masukkan sawi ke dalam air as, supaya tekstur warna tetap hijau. Lanjut, siapkan tofu. Kemudian, potong-potong, jati beberapa bagian. Lalu, masukkan ke dalam tepung serbagunan. Kemudian, goreng tofunya. Kalau udah matang, angkat dan tiriskan. Tahap berikutnya, kita tumis bawang putih. Tumis juga bawang bombay. Masukkan jahit. Masukkan 200 ml air. Lalu, masukkan 100 gram daging sapi. Masukkan 1 sendok makan saus tiram. 2 sendok makan kecap manis. 2 sendok makan saus sambal. 1 sendok makan saus tomat. 1 sendok teh lada. 1 sendok makan minyak wijen. Masukkan sayur brokoli. Dan tambahkan juga kembang kol. Taburkan sedikit garam. Masukkan irisan daun bawang. Tambahkan gula secukupnya. Dan masukkan 1 sendok makan tepung maizana caya. Kemudian, aduk-aduk hingga rata. Masukkan saur yang sudah dilebus tadi. Dan tambahkan juga tofu. Lalu masak sampai mendidih dan matang rata. Terima kasih telah menonton. Siap disajikan dan dinikmati bersama dengan keluarga Anda. Sekian berbagi resep kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini. Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Terima kasih. Nonton video lainnya di channel ini. Cek linknya di deskripsi. Atau klik video di bawah ini. Sampai jumpa di resep berikutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!